Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi resep Kue putu ayu varian terbaru rasa cappuccino yang super legit banget dan yang tentunya super ekonomis tanpa menggunakan santan Mau tau seperti apa cara pembuatannya? Ikuti videonya sampai selesai ya Berikut untuk bahan-bahan yang diperlukan Langsung saja mari kita membuat Untuk langkah pertama siapkan 200 gram kelapa parut yang telah dikukus dan ditambah dengan setengah sendok teh garam Kemudian siapkan cetakan putu ayu yang telah diolesi dengan minyak sayur Kemudian ambil sedikit kelapa parut yang telah dikukus Kemudian isikan ke dalam cetakan padat dan rapikan Lakukan hal yang sama hingga selesai Kemudian sisikan terlebih dahulu Untuk langkah selanjutnya kita ayak bahan kering meliputi 180 gram tepung terigu Untuk tepung gunakan jenis tepung terigu protein sedang Untuk selanjutnya tambahkan 20 gram susu bubuk Dan seperempat sendok teh baking powder Kemudian ayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil Selanjutnya tambahkan 50 gram cappuccino instant Atau setara dengan 2 saset atau 2 bungkus Kemudian ayak untuk memastikan tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil Kemudian campur hingga rata Dan sisikan terlebih dahulu Untuk langkah selanjutnya siapkan 2 putih telur Masukkan ke dalam mangkok bersih Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir Jika ingin lebih manis bisa ditambah Kemudian mixer hingga gula pasir larut Pastikan untuk gula pasir benar-benar larut Setelah gula pasir larut kemudian matikan mixer Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh cake emulsifier Disini saya menggunakan SP Kemudian mixer kembali hingga mengembang Putih kental berjejak Berikut untuk adonan sudah terlihat mengembang Kental putih berjejak Kemudian matikan mixer terlebih dahulu Selanjutnya tambahkan 200 ml susu cair Disini saya menggunakan SKM ditambah dengan air Kemudian mixer kembali Campur hingga rata Untuk selanjutnya Masukkan atau tambahkan bahan kering Kemudian mixer kembali Campur hingga rata Asal tercampur rata saja Untuk yang sudah bergabung Saya ucapkan terima kasih Bagi yang baru bergabung Jangan lupa untuk di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya dapat update video terbaru dari saya Untuk yang terakhir Tambahkan 50 gram mesis coklat Kemudian campur hingga rata Setelah tercampur rata Kemudian ambil sedikit adonan Tuangkan ke dalam cetakan Isikan adonan 3 per 4 dari cetakan Jangan sampai memenuhi cetakan Selanjutnya siapkan pengukus Yang telah dipanaskan terlebih dahulu Masukkan adonan ke dalam kukusan Kemudian kukus selama 20 menit Setelah 20 menit berlalu Kemudian buka tutup pengukus Angkat dan keluarkan bolu dari cetakan Setelah kue putu ayu dingin Bisa dikemas Menggunakan plastik OPP Atau untuk pengemasan Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Resep kue putu ayu ini Tidak cepat mudah basi Karena untuk kelapa parut Sudah dikukus terlebih dahulu Dan tidak menggunakan santan Dalam adonan Jadi bisa tahan hingga Tiga hari di suhu ruang Berikut untuk kue putu ayu Cappuccino siap untuk dinikmati Untuk tekstur dari kue putu ayu ini Super lembut Rasa manisnya pas Gurihnya dari kelapa juga dapat Untuk cappuccino nya super legit banget Beneran ini resep wajib banget Untuk dicoba Sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Selamat mencoba Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!